musik 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 juga masalah-masalah terkait dengan ayat. Kita kalau ada Pak Musli mungkin dalam presentasi, Pak Musli langsung saja kita dengar paparannya kemudian kita diskusikan nah untuk menginginkan diskusi saya akan bahas kemudian kita bahas sama-sama. Saya ingin menginginkan paparan peribu-peribu kaitan dengan hal-hal yang terkini atau tidak persatuan krisis air maka untuk menanticipasi wajib ke depan ketika selesai Pak untuk para konik-konik disampaikan dan kita harus berhubungan lagi berhubungan lagi jadi krisis tidak jumlah tapi panjang papar ini bisa dengarkan dan bisa juga nasibahnya tidak soalnya tidak mau terdekat dengan seperti yang harus baik jadi pohon saya ini itu terkait dengan dikelas ini kita tidak guner itu yang bisa pertama kali memakan beliau tahun lalu atau tolong jadi solusi baginya ketersenian baik waktu dan kualitas saya sungai kualitas saya seron berkualitas jadi saya disini akan menyampaikan teknis sederhana kelihatan yang terlampau pikir tapi pikir itu penting supaya kita memahami dengan mudah nah usulah diskusi ini apa yang saya sampaikan ini mungkin juga kalian tidak sepenuh apa saya terima kasih beberapa sukunjungan kalau saya ungkap disini pak undur banyak kali sekarang saya berkong dengan SDA dan lalu dan lalu jadi kegungan wapangan wajor dan macam-macam seperti air ke semua aspek SDA dari 2-3 bulan baik saya mulai dengan solusi bagian berkata menurut saya saya itu kerjaannya adalah moderni untuk denamika kalau terkik mongin hidrodynamics model keluar model memasang mongin dipakai di Boruto Australia untuk denamika untuk lap kontrol mereka itu pakai model mongin hidrodynamics dan itu hidrodynamics lebih berlika itu bidang saya ini bukan berarti saya tidak suka normalisasi moderni hidrodynamics kodermenot dan lain lain untuk koranis unstep up macam-macam betul malah berhasil kekuatan tidak nasional tapi untuk solusi bagian darah saya mencapai kesimpulan sederhana bahwa untuk mengendalikan bayi kakata kenalikan internet area rahmat harus sekecil mungkin dan itu hanya bisa disampai dengan gerakan lubang air yang disebut gelap dan ini saya usul menjadi kembangnya utama di kami maaf kalau bahasanya kurang kenal bapak karena saya dosen yang biasa berhubungan tepur tidak biasa saya buat peparen yang bagus-gagus ngomong-ngomongan dan jadi itu bapak bahasanya terang tepat maafkan saja jadi ada yang keliru kita ini karena saya lihat itu normal normalisasi itu solusi dan normalisasi itu mengutukkan rakyat yang luas tidak mungkin didapatkan saya senang ke kurang 4% saya sehingga saya terang apa yang dimaksud panik dengan naturalisasi saya sudah menahan lain sesetengah lainnya naturalisasi bukan berarti kita buat sungai tercantik berkelok 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 dengan dengan seluruh naturalisasi disini kita memaham kebahagiaan memindahkan lainnya dan menitahirkan lainnya tapi jangan ditahir kalau jahat 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 susah selalu kalau saya Pak kasih tau lah Pak Gubernur nya Bapak Pak Gubernur harus tegas mau mengusul enggak begitu salah karena ketepatasan bahan maka naturalisasi itu jadi keharusan dan normalisasi itu terpaksa apa itu naturalisasi ya itu tadi ya lah itu apa itu normalisasi memperkenalkan saluran seberapa normal yang sebut normal nanti saya pasti lihat ya seberapa apa yang kita butuhkan untuk gen subsiden apa bisa bayangkan normalnya kalau gen subsiden air yang turut kita harus berapa kembanggilan tapi kalau kita bisa masukkan air itu dan simpan air itu di dalam tanah naturalisasi mungkin karena kita masih ada spesies kalau kita lakukan naturalisasi ukuran kompak yang diperlukan itu makin sedikit malah kalau bisa masuk semua ke dalam tanah itu kompaknya jadi maulah sekarang kita 500 ketepik ketepik kompak banyak sekali dan sangat tidak efisien berapa banyak duit yang bisa kita hemat dengan naturalisasi bayangkan jadi yang dibalik normalisasi keharusan naturalisasi itu terpaksa ada lagi titik waduh lepas pantai sekarang ada kueknya dipapenas saya dibawa ke korea oleh kementerian korekonomian apa yang saya sampaikan sama bahwa kita tidak bisa punya waduh di kelup itu kita tidak bisa menutup kelup itu karena air kita itu banyak lebih banyak dari korea lebih banyak dari belanda lebih banyak dari negara mana itu cepat lihat sudah termasuk yang precipitation tinggi kita syukur air sedangkan pasang surut kita itu rendah jadi jangan bisa korea menutup kelup karena korea menarang lagi kita juga itu ikutan di korea itu pasang surut nya itu betta bapak bisa bayangkan dia tutup kelup dia turunkan airnya dia dapat laman nanti kalau banjir datang dia kebisi nanti air banjir itu dia berhenti dengan pasang surut tadi waktu surut dia tua kita pasang turun satu datang tidak bisa meniru meniru korea di korea semamor itu tidak diperlukan pompa karena dia bisa naikkan pasang surut tetap penutupan kelup itu gagal karena masalah kualitas air di korea 100% siwanya itu tidak terkenal tidak 2% 4% jadi korea waktu kita sama pemerintah korea dikasih tau ketawaan korea iu 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 tapi tetap ada motot gitu pemerintah pusat itu ingin membuat bangku kemas bangkai tetap lagi dengan siwanya bukan siwanya untuk BKI dan bisa dipahami ya ini contoh SSI saya sama Pak Ismar waktu banjir kemarin kita boleh nilai sendirilah banjir kiriman kemarin itu kalau saya tidak salah karena salah ini termasuk diatas lebih besar dari itu panjir 50 tahun sangat besar kemarin itu dibandingkan zaman bukan bersebutnya bagaimana jauh lebih baik dengan anak sekarang kenapa bayang karena kita tidak lakukan apa yang lakukan tidak disampaikan normalisasi kalau normalisasi bahwa bisa bayangkan ini dari mas balanser ini gambar apa ini tinggi muka yang biru yang biru ini di mangarai ini yang biru ini berbual di mangarai nah kalau kita ada mas balanser ini itu panjir kemarin yang dapat lebih besar dari 7 jam jadi ada air yang tertahan di 80-80 di mangarai nah nanti kalau saya mainnya di 80-80 di mangarai itu kita normalisasi akhirnya tidak boleh masuk ke di mangarai itu tinggi bola air itu akan begini konsep mass balanser kesimpangan rasa nah untuk kita tidak lakukan normalisasi kalau kita lakukan normalisasi mau kaya-kaya panggil kembali itu kalau dimormalisasi jadi kalau mau normalisasi harus lagi nah ini juga menjadikan untung kita tidak lakukan normalisasi untuk semuanya kita paham ini 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 adalah yang ada sekarang ini perbukaan pada tanggal 4 saya saya kaca lakukan lagi karena ini 24 ya ini nah kita di sini pak ini ini puncaknya ya jadi puncak yang dari katulak pak dan depok itu pola itu seperti ini ini naik di pukul ini pukulan yang di roh jadi pagi hari terus turun terus datang lagi yang dari nekob kemudian tapi ini yang dimakar ya nah pola yang dari kapulapak seperti yang kapulapak kuning ini kenapa dia bisa melatau begini karena dia melipah dulu ke daerah saklin tadi daerah yang keturunan tadi jadi seandainya daerah limpahan itu di kastor lawat normalisasi dia akan bentuk elemasinya akan mengikuti elemasi muka air yang beri satu lampanya seperti ini jadi bias yang kuning jalan-jalan diluritnya yang sama gitu prosen masbaran siapa nah yang kuning itu mampir dulu di pulau di depan dari Bandung lalu itu normalisasi sehingga kapasitasnya ya periunan bukan itu lampa itu sama atau lebih cepat ya jadi Pak ini sudah bersalah naturalisasi ini Pak tadi saya tadi pagi dalam terima kasih Pak Pak Subin di Pak Santor ini ada 3 saluran ini banjir di cawan ini ada crossing di sini coba lihat crossing penampangnya lihat penampangnya aja udah gak matching dengan 3 penampangnya Pak 3 penampang yang luas ini maksud keberlanggan kecilnya ini udah pasti tersumpah ini ini kita kadang-kadang di SDA ini di belak raksin kita boleh sidur dengan administratif tapi kesan saya kita banyak sekali yang suka lupa lagi basic engineering sebut kekekalan masa kenangan gak ada kan kalau ada yang datang dari sini segini ukuran seluruhnya di sini jangan kerja kalau kerja pasti meluat kerja meluat makanya jalan di depan penerbangan obat itu kemudian karena tetap subang di sini oke saya bilang ke Pak Kasudin Pak solusinya Pak bikin lagi klausur oh siapa terus kita cuman kita bunuhin lagi yang kejahat akhirnya eh salurannya cuma sebesar ini bakal bisa bayangkan tiga salurannya yang ngumpul ke salurannya sebesar ini kan belum waktu lagi apa artinya normalisasi belum tentu solusi kita hanya pengindahan lanjut dari satu tempat ke tempat lain panjang kenapa solusinya ya kita bikin aja ini ini malah bidung-bidung ini jangan tahu kita paksa betul-betul bisa kita ditunggu jangan kita nampak kesini kesini selamat orang-orang air buka air panahnya udah tinggi masukin dulu pulau pulau rambut yang di Jakarta itu 4-3 meter masa kita tidak ada spes 3 meter tentu ya kan jadi kita disini itu yang luas menurut saya banyak bisa kita bangun sumur-sumur resaman yang sesungguh jela terlibat zero dan ini harus digalakkan oleh bangkas udin wilayah semua hanya itu solusinya kalau tidak berbeza ini mau normalisasi yang tadi bikin prosing di menegur jalan toh itu izin yang lama nah saya itu paling wakin di akhir masa jabatan nama anis kena ke keadaan ini tidak berubah keadaan lelang dulu ini dulu pada benda saja apa zero nama jangan di lapangan jujur nanya itu kadang-kadang mereka sumpah kebuangan kaya orang ini supaya ini ada waktu untuk mengayur kaya dia dia sumpah dulu jadi tidak tahan dia tahu banyak sekali kejalan-jalan jadi zero run of diana itu solusi secara hidup karena terbatas bahasa lantai oke banjir bapak sudah tahu bahwa ada banjir kiriman atau banjir lokal saya tidak bisa secara solusi banjir kiriman karena itu benar ada di pusat kalau menurut saya bagaimanapun apapun yang dilakukan oleh kakran banjir kiriman kita tidak punya kemampilan untuk menanggung lain pasti yang kita butuhkan adalah kombinasi dengan jawa barat dengan pusat supaya mereka juga berat runggung air jadi kalau kita misalnya kita sediakan plot plane buatnya yang tadi itu kayak kampung kulit kan plot plane darah dataran banjir berapa orang yang mau kita rusun kebangunan rusun wah politisnya berat jadi supaya penampangan yang ada itu mencukupi ya kita pantok airnya di luruk kalau saya begitu kita minta ke pemerintah pusat terlompat kami tidak sanggup menerima kiriman banjir banjir kiriman kita nah kalau banjir lokal banjir kita akan banjir lepas kalau kemarin itu bukan banjir lokal tapi banjir lokal banjir kiriman nah bantaran lepas kita kena berdua banjir lokal bantaran lepas lepas pasang lepas selesinya apa ya memperbuat pandu pantai dan pandu sungai tentu banjir dan subsidian kalau kita memperbuat pandu pantai dan pandu sungai kalau kita harus menopat kita hanya menopat air yang kubur di daerah dan subsidian itu tapi kalau kita tutup kita harus menopat air yang dari hidup tidak tidak kita untuk tetap empat selesinya meningkatkan topasitas paduk dan kompak sebesar berapa kompaknya yang besar sekali yaitu sampai 500 meter per detik tapi kalau air yang turun dari udang itu bisa kita masukkan ke dalam tanah seperti yang dilakukan oleh nenek bayang masyarakat pulau seribu jadi pulau seribu itu bahwa percaya air dari atas air dari atas itu air bersih bukan air selokan air yang paling gurni masukkan ke sumur atau keberatannya kenapa 10% dari masyarakat kita bahwa orang kita sudah punya sumur memunyakan sumur jadi kita menghasilkan ajak mereka untuk memasukkan air dari talang mungkin saya bisa diketahukan di sini tapi menurut saya cara-cara nenek malam pulau seribu dan masyarakat di mediter yang kota bisa lihat di mediter yang sama mereka itu mempraktikkan rewaters wajib rumah-rumah itu untuk beberapa kota yang saya lihat di Nageo sebetulnya nah kalau tidak dipengaruhi masang solo ya waduk itu harus segera operasional tahun ini kita punya 200 waduk nanti hitungan sekarang ke 7 2 waduk operasional itu susah itu juga cuma dengan hutang kita bangun waduk banyak ketiga operasional kan apa ininya masalahnya seperti pintu air kalau pintu air hadapan operasional oke kita kasih skill jadi waktu panjang yang masuk nanti suruh kekulauan lagi yang bagus itu tapi operasinya mahal waktu itu untuk belum cantik selesai paling tidak tahun ini harus operasional dan saya atrak ini bisa operasional tapi bawahnya susah ini oh ini pak ini karena ini bukan berenang kita ini berenangnya TNI ini berenangnya kehutanan karena begitu ya kurang-kurang kita untuk koordinasi itu pak menurut saya ini harus di Jakarta Selatan itu harus operasional setepat mungkin jadi yang lain akan mengurangi ukuran seluruh dari nasa saja aduh ini mampu bisa buat janda ya bisa bisa ya jadi kalau kita ada hitungan sederhana nasa itu sebut 200 mengekubi kalau kita 100% jalan masalah selesai tapi bagaimana kita menyelesaikan 100% jalan kalau saya lihat waktu 200 sektar itu kuitau saya bisa memangkas banjir 200 meter kubik malah kalau dihitung dengan diri saya dengan lebih sederhana lebih detail seperti waktu rambutan mereka bisa tekan 2 klik dari hitungan saya jadi bisa 400 meter kubik per detik tinggal 800 meter kubik per detik sebetulnya dengan 18, juta sumber resapan beres tapi bagaimana kita mencapai 1,8 juta ini saya tahu kayaknya susah rimpuan saja susah ke lagi 1,8 juta jadi bagaimana caranya kita mengajak masyarakat untuk menampung air sementara di alamat itu saya partikan di rumah saya sendiri dan Pak Gobernur waktu itu kita pernah ketemu berpartikan di rumah dan itu sangat memungkinkan terus persen saja yang melakukan kampuran sementara itu bisa memahkan 153 kubik per detik terus air dari talam itu kita mobilisasi masyarakat akan masuk lagi ke sumber mungkin ada keberatan dan masyarakat tapi sebetulnya sebetulnya total air dari atas ini jauh lebih bersih daripada air sumber yang sudah terkembar oleh setifte nah kemudian di tempat saya kalau kita maksimalkan dua paktilan sementara dan melakukan warisan milik poyang pulau seribu dan juga masyarakat milik kelamian dimana evapulasi lebih besar daripada hujan mereka sedap kita agak kita bisa lima turun jadi ini waduh gerakan gerakan dan itu bisa sebagai solusi banjir gerakan hitungan saya diketawakan waktu saya ketemu sangkit saya berang ini saja ini diundangkan tapi sebetulnya ini tidak enak tapi ini tamponan sederhana kalau dibuat batu-batu lebih hati gua kasutin diadil dari 6 jadi itu tidak kesana kata orang sekarang kopangan tidak dalam lagi banjirnya sudah hilang sesederhana itu jadi konsepnya sederhana selisinya sederhana pelaksanaannya juga sederhana cuman kita lupa ilmu nasa banjir oke nah sekarang yang yang selalu jadi kendal perawatan itu kita land subsidian tapi saya sudah ucapkan perkuat lupa pantai dan pandai sungai di darah sekitar DKI tidak boleh memopak air dari puluh tidak begitu kemarin juga ingin memopak dipimpin air disuter dan memopak jangan karena sungai itu menerima air dari buluh saya bilang jangan jadi kita yang kita topang hanya air yang turun diterang mensabsiden wangkuk dan monster tentu akan mengurangi besar kompak jadi kompak dikerob rutin kemarin saya kelapangan kita ketuk ovlar dan macam-macam dengan gel kompura mensabsiden itu tidak usah 100% dia 50% ada berapa topang yang bisa dikurang nah ini di daerah insabsiden kita logikan bocong-bocong disini saya ajak disimusir kalau bapak ngobrol sama engkau rumah sampai itu lebih pusat dan benar karena ini sudah jadi jadi oleh turbus dan benar masjid kita anggota SFC WDC jadi ini tidak usah maksudnya kalau kita mengusah masalah begini dipotong banyak kalau kita punya masalah seperti ini mari kita pandu lagi bersama harus kurang harus kurang harus kurang kita kita perbaiki kalau seperti ini saja oke sebentar ini ini itu disini disini yang ini itu yang buat berperi apa yang terjadi disini apakah ini kan jadi waktu waktu ketemu di uruk tapi kalau salah saya ini tetap waduk jadi long storage jangan jadi uluk-uluk nanti jadi kerungan yang merolok kan ini air tetap air jadi 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 long storage untuk daerah yang mengalami lensa situ ini kemarin itu ini di daerah daya motor bisa mereka itu di daerah 8 lagi ini panggil ini panggung menanggap panggil orang persil-persil pabrik-pabrik disini membutuhkan air tidak mau menampung air disini tinggal masuk ke sini mereka jalan rambut geres air disini tidak akan analami sekarang kita keluar itu saya terwakas dipasang pompa 500 juta kekis panggur dan hitungan saya harusnya 2.500 2.700 juta sudah kekecil kompannya pesat akan tetap pasir opak opak tapi normalisasi hitung kajuan mahluk ya nah ini sebetulnya diselusinya sekarang pasir rambut kesudin pergi kesudin minta bikin berapa sih bikin bikin uang kajunya pesat lah bikin sumber disana banyak ini di bawah kita di channel di kutat 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 jadi ini disini sudah di subsiden jadi sudah di memopak jadi kan kita minta dia mengambung air dulu kompah ini juga akan lebih kecil kompah kita juga lebih kecil jadi lagi kompah bersus gelap kalau berusia gelap mantap tanjir tanjir nah ini kompah itu dasarnya di sampah gitu kita dilaksanakan kebutuhan kompah untuk masing-masing daerah kompah yang hijau ini ya oke kompahnya yang ini harus dikatkan ini sudah saya sampaikan SDA untuk diperhatian nah hitungan ini kenyataannya tidak jauh dengan hitungan konsultan ini dikauan saya laku dan juga di sini kemarin di dalam kalibotik segala macam kita hitung nah jadi ini kita beritakan kita bercakapkan jadi saya keliling kita pakai protein tiap minggu bergegeram sehingga kenangan-kenangan itu banggir lokal misal lah kalau hilang tidak saya tidak hati karena hujan itu stokastik tapi mari kita minimalisir sebisa mungkin lanjut oke kesedihan dari Paku bukas kedua dari Pak Anies ini kan dari 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 PDAF ya bahwa proyeksi nanti itu berasakan 2 penduduk bahwa langkah kata itu 28 meter kubik penting tidak tahu lah semua itu 700 juta meter kubik per tahun jadi dekah itu defisit 20 meter kubik tersebut sudah tahu dekah itu defisit tapi kenyataannya tidak ada yang betul-betul tidak bisa seperti gurun gitu kan jadi kesempatan ini bisik air ini digunuhi oleh penggunaan air tanah nah ini saya sedikit kontroversial maaf menurut saya kalau untuk Indonesia itu negara kita dimana presipitasi itu tinggi air tanah bisa tempat menyimpan air kita masukkan ke tanah kita ambil lagi tentu harus dikenalikan dengan seizit oleh air tanah jangan sampai nanti kesimpangan air tanah yang modelinya segala tapi saya secara pribadi tidak menghanamkan penggunaan air tanah dangkat karena kita dicap kita gunakan lagi apa yang salah saya enggak air tanah mungkin kira-kira 30 kita ya 30 ya nah itu mungkin seolah-olah kan kita kembangannya sekarang air tanah karena kalau saya hidung panas kalau kita bikin waduh waduh mana kaya iya siapa kapan kita selesai lebih baik kita kendalikan penggunaan air tanah kita dicap kita pakai dicap pakai apa air-air dari talangan kita gunakan tapi beneran air mungkin bisa mengatur jaringan supaya kualitasnya lebih baik atau teknisnya mungkin saya kurang paham tapi dari kesimpulan mass balance DKI sangat tergantung untuk kita kalau itu kita lakukan sebetulnya kalau hujan DKI itu kan tinggal terkait jadi kalau semua tidak kampung itu kan semuanya 1180 juta meter kubik jadi air dari kiri dari kudu kalau kita tidak gunakan kita sebetulnya sukus tapi bagaimana kena kek kaya sini susah jadi mari kita lihat bagaimana pendekatan supaya kita bisa membenahi sukus ini kalau keras 100% sudah bagus bagus nah kalau kita lihat dalam laku apakah laku solusi untuk kebutuhan air itu wadu kita cuma 220 ektar jadi 4,4 juta meter kubik kebutuhan air itu kan juga 8 meter kubik per detik jadi agak cukup 1,3 hari kalau digunakan wadu itu untuk menurut total semua anggap kubik jadi wadu hanya efektif untuk kebutuhan air kubik menurut saya yang kecil jadi apa yang paling efektif itu kalau bisa menek orang plus itu dan berjeteran yang itu lagi gerakan lubung air nah itu bisa memenuhi 18,8 meter kubik hampir 20 air jadi kalau ditingkatkan lagi kita menangkap air tidak tidak usah langsung dipakai tapi juga kita masukkan ke sumur semua masyarakat kita punya sumur jadi itu itu adalah sum untuk air tanah laka saya lihat sebagai storage seperti kita di negara lain mereka storage dari snow air nanti di mesin summer meleleh ini dia tetap tanah air padahal curah hujan kita tahu lumayan daripada masyarakat kromat mereka punya snow kita tidak punya snow kita punya rembesan ke air tanah tempat menyimpan air tempat menyimpan air ini yang kita harus kendalikan jadi kalau menurut saya kalau dicat ke terakhir terakhir jadi break this water kita olah lagi itu solusi yang bagus untuk terakhir kalau permukaan sea water air terus maaf saya kurang sepakat karena itu pertentangan dengan prinsip kita naturalisasi itu sendiri selain itu juga mahal tapi ya mungkin kalau pendapat lain saya tidak tidak berada dan terakhir ini digalang-gadang oleh bapak nas waduh lepas pantai solusi bukan solusi sekali lagi saya saya ada tutup tetapi kita polama nanti presentasinya kalau saya sampaikan waduh lepas pantai itu seperti apa kualitas air kalau saya untuk kualitas air ini kenalikan sumber kualitasnya bagaimana kita mengandalkan sumber kualitas saya senang sekali ketemu pandron orang ini tidak pada kita daftar sumber kualitas industri domestik atau kita cuma monitor kualitas air kalau kita dapas sumber kualitas tidak ada bagaimana kita mengendalikan dia jadi kita harus tergalikan prinsip dari kualitas air itu adalah mengendalikan sumber kualitas bukan membersihkannya setelah tercampur dengan air sungai karena itu tidak mungkin ada juga mahal kualitas nah sumber kualitas harus dimonitor terlibat industri dan harus jelas siapa yang harus menegakkan kubur untuk mereka yang melanggar gitu wah denda dan segala penutupan dan segala macam karena karena saya di panggungan saya tidak ketemu siapa yang incas untuk itu padahal itu inti dari penendalian si panggungan nah setelah setelah jss dan ipa punggungan saya banyak diskusi sama lisa tentang jss bagus pensi dipa kanun dibawa tapi perkiraan saya di akhir masa jawatan orang tidak melihat perubahan kualitas saya saya rasa itu belum dimulai dari dulu katanya belum mulai 2012 belum bagaimana jadi apa ipa pengguna menurut saya paling efektif pisahkan siur dan lainnya saya kunjung kemaren ke menteng diskusi dengan pak saya kasih kenapa pusat yang tidak jadi kemaren pelantikan tidak datang tapi kita diskusi kita bisa pasang jaringan pakai pasukan pihak nanti dipaknya dibeli tahun depan gak boleh tapi saya ingin pak lihat daerah ini sekarang ini dipakai di nanti tahun depan saya ingin daerah ini beda tapi tidak pak ini agak berbeda si tidak susah kalau pasukan diri bisa sangat menderita yang pak saya juga bilang sangat menderita berbeda itu kita lihat di RxS betul tidak berhasil 70 triliun Rp 50-60 sekarang berlarna naik lama ini salah-salah sebetulnya RxS juga tujuannya tidak bisa 100% berbeda walaupun saat ini masih inversor jadi ini rupan jadi ipal kemurna ini sudah 100% saya terkesan dengan kita ke plus ribu plus ribu kita masuk kampung dalam sambat dulu kan kita maka masalah ke itu plus ribu tidak kalau semua silur pergi ke ipal ipalnya jadi ipal kemurna perakhirannya juga bersih saya lihat di pelu lancar katanya cuma 5 yang saya lihat tadi saya kira masuk pakal 5 juta itu untuk 1.600 saya kira-kira 3 juta perwangan itu di pulau seribu karena kemurna ini lebih mahal dari para kata kata pulau seribu bisa kenapa kata tidak bisa itu yang saya nampak jadi kalau pulau 3 juta bukan saya ini diberkati 2 juta segera cek pulangan ke STP itu menungkinkan 2 juta ton warga itu ini total untuk Jakarta untuk dana 16 rilion itu sudah 100 ini kalau ada lagi sudah 100% si peritif si dan lain itu tapi di akhir mungkin masa japan 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 kita 50% japan 8 triliun atau 2 triliun per tahun bisa mengalukasikan masuk ini itu sudah memperlihatkan perubahan yang signifikan dari Pak Anies untuk warga karena masalah air itu masalah solotan masalah yang dilihat sehari-hari oleh masyarakat itu air selalu eh gak banyak tapi airnya pasti tahu pada kita kendalikan buat dipanel lalu nah ini cepat bisa gunungin di pulau seribu Bapak di pulau lancang di pulau pramuka malah dipanggungannya dari halaman rumah orang akhirnya pulau seribu bisa yang diri itu pak keraganya disini pagi pagi itu di kawd sekarang masyarakat jadi saya sangat terkesan dengan sudian pulau seribu ini semua pulau lancang pulau tidur semua ada saya tunjuknya tapi nanti kalau saya pakai dengan perdayakan ramah jadi kita harus pulau seribu nah ini kalau saya lihat sekarang anggaran persudit ada yang 10M ada yang 2M kapan kita bisa melubah apa perdayakan masyarakat ini kalau hanya sedang datang segitu ini harus diperbiakan di pangk hormonal ini besar-besaran sehingga mungkin bertahun nah apakah kalau saya institusi di pangk pangk dibangun perwilayah dibatang ke pusat di satu institusi yang lapor besar nanti perwilayah mereka tahu masalah ini dan itu mencerminkan perubahan drastis dari pangk orang masyarakat nah ini di daerah meteng lima ini yang cek ke sini cuma ini kita yang dibikin tidak di anggaran sebetulnya di anggaran operasional biasa saja nah ini akan disambungkan dengan jaringan siur kayang perawang itu kalau itu ditanam di sini nah kalau yang ditanam di sini harus selalu terisi air kalau kalian baik dan itu bisa dan sedang dilaksanakan dan sebenarnya saya rasa kalau pasang perawang-perawang ini tidak enak dan kita berok positif untuk blokas untuk bikin namun-blok ini terpisah ini juga kalau kita sambung kalau anda pasang sekarang ini lagi kalau bersih-bersih PHB ini tidak lagi bercakap dengan bau kotoran itu membantu anda tidak ayo kita pasang dia di bawah manusia ini kalau di tempat lain dalam buah kami ini kalau banyak tapi ini itu rumah krasis ini berat berubah tapi yang harus jadi utama dan saya mengawal terus jadi saya desak terus kalau bicara tidak ada anggaran tidak ada anggaran saya ini kalau perlu anggaranya saya cari sponsor karena saya ingin daerah ini bersih segera sama saya memperjuangkan agributasi board for engineering and technology di ITB semua bilang tidak tidak ada saya ingin izin kalau tidak ada biaya saya bisa menjadi sponsor karena saya punya proyek dengan IPP dan report APDN akhirnya dapat juga tanpa APDN jadi terlihat ITB dapat akributasi lingkaran nasional tanpa APDN semangat kita membuat perubahan ini kita agar kita langsung ke action seperti klaus report nah ini kita sudah tahu prinsipnya yang akan dipasang oleh kontraktor juga sama dia akan pasang parla di sini nanti dia pasang kebenang di sini nanti air di sini di sini nanti di bawah ke pang ini pang ini masih bisa lupa ke pang pang tidak bisa dipasang seperti orang cantik bisa juga kenapa harus lupa masuk itu nah ini di kata parah juga kipuk pasunin dipang yang cantik ini padahal dekat dengan dipang yang seperti seperti ini kita dikait pang sedangkan parah susah dulu kalau kita parah terima kasih parah muslim jadi barusanya tadi saya tidak sempat memperkenalkan prof apa dokter muslim kita doang sekitar prof kesam video ini lebih banyak digunakan di luar Indonesia daripada di Jalan Tapi status profesinya beliau adalah dosen ITB tapi luar ditanya dimana beliau bekerja kalau maksudkan lebih banyak Indonesia beliau banyak beliau beliau di luar sangat digunakan di kita tidak karena itu sayang kalau kita tidak menggunakan resursi bagian beliau menceritakan programnya nanti bagian kita diskusi soal bagaimana mengelesaikan di wilayah daerah tapi yang lagi itu penting kita harus segera soal dari dulu kita filosofinya yang turun dari nama itu seharusnya masuk ke dalam bumi jadi ini kita lakukan zero runoff di seluruh kantor nah sekarang kita harus satu tahap lagi zero runoff untuk seluruh dunia utamanya petang orang gedung-gedung itu lalu rumah ini sudah harus menjadi gerakan jadi kalau kita tidak melakukan ini dengan cepat ya silahkan selalu mengalapnya masalah banjir yang mengenai air dari luar cara apa kita sebelum masuk ke kota tadi yang sudah disampaikan Pak Mungkin tadi Pak Muslim bahwa kalau kita melakukan sekedar meneruskan program naturalisasi dalam kasus banjir kemarin mungkin mungkin kita sudah memalami kondisinya lebih ekstrim daripada yang kita lihat marit jadi Pak Muslim terima kasih presentasinya kalau ada pertanyaan untuk Pak Muslim silahkan ini boleh berdiskusi agak Pak Tadi di menggelang kekunjung presentasi Pak disarankan perkota untuk IPA komunal terima kasih apakah ada contoh di kota di luar yang sudah berbatin ini kalau IPA komunal ini kelekatannya lebih kecil lagi misalnya pergurangan atau pergurui itu mungkin di mudah digarup terkipang harus membuatnya membuka masyarakat di luar tidak ada kalau di luar jadi kita tahu sejarahnya jadi kapan dibuat siwa ini jangan kaget tahun 1800 di Cekampung itu genung-gembung diangkat jadi siwa itu mereka juga seperti kita saluran-saluran itu campur saluran di badan saluran di bunyok banyak tikus banyak penyakit mereka sakit tikus banyak penyakit meninggal korban ada di nageri saja itu sejak itu mereka membangun kota tidak seperti kita lagi jadi sebelum kota di panggung sudah dibikin jaringan siwanya dan mereka menggunakan siwet X saya kadang-kadang sedih melihat presentasi ipan baik apa ya perusahaan kita karena untuk ipan ini orang melihatnya sebagai kesempatan dipestor cari duit ini kewajiban dari pemerintah bukan untuk mencari duit jadi kewajiban kita kalau ipan komunal di luar negeri tentu yang kecil-kecil kita tahu di jepang kalau rumahnya terkencil tentu dia tidak tersambung ke siwar sistem di kota itu jadi dia tersendiri tapi saya berakhir di 1900-an itu saya simulasikan CSO tapi tidak jadi itu sebetulnya tapi saya sempat mengambil serat mengambil kuliah dan sempat menginsimulasi itu combine siwar di nalaman sepert jadi mereka masih CSO masih di tak syakla jadi di tempat sekolah itu mungkin sekarang sudah post-treated nah kita ini kalau begini ini post-bult-syparate ini di post-bult-syu bisa kenapa dia dia lakukan nggak bisa katanya lahan selama ya dicari-cari lahan itu seperti yang tadi tidak tahu kalau kita mau ada aja itu kalau gagalannya kecil-kecil kecil-kecil gitu nah CSS tentu tapi saya enggak tahu CSS apakah betul-betul dirahap kendala dengan lahan pembebasan kalau kita kumpukan satu daerah kita juga butuh lahan yang luas ada betul lahan juga mari kita selesaikan kecil-kecil tapi Pak Anies ada kelihatan prestasi kalau sekarang prestasi Pak Anies itu menurut saya sangat banyak cuma ya propaganda media itu sangat mengagikan makanya saya semangat sekali untuk yang tadi itu Pak yang di menteng itu satu contoh nanti saya akan pening lagi ada lagi daerah lain yang seperti itu enggak akan seperti itu lanjut Pak jadi langsung bikin jaringannya kalau misalnya seti tank komunal yang tentang Risa kenal Risa ahlinya oke mungkin bisa bisa dibantukan ya entusiasi Risa kan ahlinya tapi Risa 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 ya nanti kalau misalnya harus DSS juga ya tapi udah kita udah menajari anaknya kepakai juga tidak sia-sia juga gitu itu harus dibuat juga kalau kita DSS kita DSS jaringan-jaringan kecil itu dibuat juga kan masak bisa protes Pak baik baik Pak kalau lihat Pak tadi Pak promosi muslim kita mengirim kita SDA berpandu seperti apa ada yang melusin ranfau melusin air minum air bersir sama air mudah-mudahan ini udah terjawab di istru kronisasi kita Pak depan sekarang di dalam masa ini kita harus siapkan mungkin Pak para dinas tadi 220 hektare waduh itu harus benar-benar berfungsi kita punya 200 berapa ekstra atau memainkan nanya Pak kita beropini belum lagi tadi yang membantu menahan air jasa mungkin berdepan bagus kita akan berkenan beresikif tanggungan kita untuk meripitalisasi institusi tumbuh yang di gobor depok karena faktanya Pak Ducawi belum bisa berperati ayat tahun ini sobatan Ciliwun PKD pun belum ini yang kita bisa lakukan yang tadi membantu memperbesar kelasitas waduh-waduh sama gelain saya lakukan ini Pak sampai ke instruksi Pak Pak Ducawi yang marek itu terhadap terbangun 26.300 sumur resapan ini janjinya sampai dengan akhir Desember yang ditroyo oleh beberapa dinas ini masuk wali kota 9.233 baru terpasang 1.039 sama sekali ini nanti dari wali kota di kantor-kantor kantor durang rumah-rumah sakit atau sekolah tidak mungkin gerakan berangkat tidak akan memenuhi semua-semurah resapan itu yang bisa kita menimbulkan terus mungkin yang langkah berikutnya yang tadi rampok di sekitar utara ini kalau kita lihat wali sudah soit ketika hujan datang itu malah air disemprotkan ke saluran-saluran kalau 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 sebut tak naik ya benar jalan-saluran sesuai itu itu Masa Pak Profesor Musyik tadi bagaimana selama hujan dua jam itu jangan dulu disemprot ditahan dulu di persil-persil itu air dengan dengan membuat kalau membuat sumber resapan air sudah tinggi mungkin mungkin kolam-kolam misalnya dibawa parkir mereka dibikin apa-apa untuk menahan sementara selama dua jam itu nanti hujan reda diperhatikan tanuran kuasa berat kecil itu maksudnya tadi Pak ini ya kecuali kalau masih bisa disimpan gitu ya disimpan diperhatikan itu kita mungkin pendekatan pendekatan melalui SRF barang-barangnya jadi semua bukan hanya di cawang juga seperti itu terus tadi yang kapasitas pompa Pak lagi kapasitas pompa dia sudah jelas dimana yang bisa sesuai dimana yang belum jadi program kan mungkin mungkin barangkali itu Pak sementara yang IPAL komunal memang ya harus ada target ambisius sedikit Pak tadi saya tahu ini apa sekarang ini paling 30 Pak 30 komunikasi berjahun katanya kata bisa kalau IPAL itu untuk 4.000 sejarah ini ya kalau 30 tahun 100 saya tahu baru selesai yang pertama tadi saya dapat aset pagi di jahat kebarat itu ada tanah kewajiban itu 62 hektare dicek aja Pak hadis kalau itu bisa buat waduk atau komunal bisa dicek aja kebutuhannya apa itu tadi baru dapat tadi Pak di Jakarta Barat dan saya lupa yang kedua jahat kebutuhannya memang Jakarta Utara ini eh Jakarta DKI ini tidak bisa semuanya semua resapan karena tadi seperti Pak seorang bilang begitu jantung 2 jam semua dikompak memang tidak bisa resap lagi Pak karena sudah dibawa permukaan laut yang ada juga memang bukan tetap mas tapi kebakan itu saya rasa hampir seluruh Jakarta Utara tidak bisa resapkan tapi kebakan terima kasih Pak Pak Lusun jangan siap begini kita sudah dengar papanan sekarang Pak Pak sepulang Pak Aris ada sejauh khususnya kemudian lingkungan ikut BD PAL BD AM kita coba susun kujungnya satu adalah bangun gelak gerakan rumbung air oke kemudian kita dorong mengenai IPAL komunal karena studinya JARICA juga menunjukkan bahwa ada prosentase yang cukup tinggi yang tidak bisa dengan JARICA pasual sistem 60% 40% 20% jadi menunggu sampai ke sana itu kita untuk kebutuhan komunal jadi satu soal jalan gelak gelang gelang gerakan rumbung air yang kipulah soal pengolahan IPAL lalu kita harus menciptakan mekanisme incentive disincentive karena kalau tidak ada itu tidak bergerak pengserapan yang sepat disincentive disincentive itu kita sudah berseradam sudah berseradam sudah selesai sebagainya itu saja kita harus jadi saya membayangkan disambil contoh BBB ini cepat daripada SLF bila tidak ada sumur kesapan bergerak dengan maka BBB langsung dinaina misalnya disampak saja sehingga berbuat itu jelas yang nampak itu itu rakyat kita harus siapkan itu kemudian juga kewajiban-kewajiban lain yang kira-kira bisa dibebankan nah ini harus didiskusikan sama-sama tidak para wali kota berikan feedback kira-kira langkah apa yang bisa memaksa para pemilik bangunan terutama yang komersial untuk melakukan ini secara cepat kata manusia tidak begitu melakukannya cepat dan ini sebetulnya sangat serahana sangat serahana sekali kalau kita sudah bisa lakukan di rumah itu mudah sekali kalau tadi sampai dampak muslim oke sumur tapi sebetulnya banyak cara yang bisa dikerjakan itu SDA harus siapkan contoh-contoh sehingga masyarakat nantinya ketika mau melaksanakan dia punya kerucutan ketunjuk-ketunjuknya kalau mau buat seperti apa dan kalau perlu ajak asosiasi yang relevan dengan perusahaan ini sehingga asosiasi itulah yang nanti bisa membantu memberikan perdoa standar terkait dengan gerakan lupu air ini bisa kita beri misalnya sebuah wilayah yang membangun ipal komunal maka bantuan untuk RW-nya bisa ditinggalkan jadi kita bisa berikan dukungan mereka sudah melakukan kita bisa untuk bantuan ABCDFB jadi ada satu mekanisme incentive kemudian kita bisa laksanakannya sesegera mungkin lalu dengan kantor-kantor yang belum kintas Pak ACJ itu harus kita siapkan alat menagihnya Pak kalau tidak beres di 2019 harus ada panggihannya itu PKP berbulti ampuh tapi jangan pribadi kalau pribadi itu membuat tanggung jawabnya tidak bersama itu harus kolektif nanti kita masukkan selamat karena kalau tidak masak jadi 9000 baru selesai 1000 ini bukan tidak mencapai target itu belum bergerak namanya Pak Ibu sekalian itu yang terkait follow up kegiatan yang disampaikan oleh muslim selanjutnya nanti diskusi selanjutnya 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 dan sebisa mungkin kasus-kasus yang unik yang baik itu dimunculkan sebagai case untuk kita sebarang ke tempat-tempat yang lain Pak Haby sekalian memanfaatkan kebaruan baru ini tidak dua kali baru sekali mumpung baru memanfaatkan kebaruan itu untuk bawa problem perusahaan perusahaan that's a good twice ini dia Pak selanjutnya selanjutnya tersebut tersebut aku akun untuk yang tadi kalau kita tidak bisa kita dikirim semua resapan untuk aku akun yang sempat ini berikas semua namanya terus lanjut ini sudah berikas berikas dari tadi dua yang lalu saya percuma Pak ini bisa tidak masuk di si catalog nanti bisa lancur seperti ini dibawa parkir dibawa jalan dibawa taman yang di utara juga bisa menyebabkan air lama atau ini disarankan kalau rumah-rumah susun juga bisa dibikin gini juga dibikin nanti yang menjadi kompensional warisan yang yang beri bakor yang kompensional dalam ya bikin lagi kompensional dalam kalau air panik kalau air panik jalan berkali itu Pak saya lupa solusi banjir Bandung Serasa juga saya saya sudah lakukan analisa jadi kalau saya juga akan melakukan penekatan kembali kembali kalau jawablah mendekati satu satu halan bahwa kita akan membuat air itu solusi banjir kiriman itu juga akan berkurang kalau kita lihat Manjur itu pernah banjir wah ada itu belum ada kotak seperti sekali banjir itu bisa 10.000 itu Bandung itu masih buta bandung sudah segitu luas kenapa itu cekungan cekungan begitu nah betul apa solusinya pada debit debitnya itu 1.600 puncah itu sedangkan kita hargok itu kemampuannya cuma 200 jadi secara alami memang si dataran bandung ini darah dataran bandjir berflapen tapi disanakan orang buat bermahal akhirnya kebanjir jadi bagaimana kalau nubis sudet coba bayangkan nubis sudet 1.600 itu tidak akan besar salah satu cara juga gerakan lubung air tampung airnya di catchment catchment air saya sudah sampai juga di masyarakat ini kalau sudetan dan selatan itu juga normalisasi bayangkan mereka agaknya diletak 600 meter kembali nanti mengalir ke sungai Cibigai yang kapasitasnya cuma 100 meter kembali kembali yang kembali 400 masuk ke satu kita normalisasi lagi tapi kita memiliki kembali normalisasi normalisasi lagi tidak ada akhirnya jadi mudah-mudahan kalau kamu bisa kontak-kontak dengan baik bagi kembali itu akan lebih baik selama hari ini bisa kita kendalikan lebih baik terima kasih terima kasih hari ini sudah disusulkan di situ begitu ya sekalian Pak Agustin terima kasih untuk presentasinya terima kasih kejadian semuanya nanti para wali kota perlu dimasukkan untuk insentif disinsentifnya sehingga ini bisa dieksekusi semua tempat saya ingin pertemuan ini terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih